Intro Rupanya di bawah jurang adalah kediaman seorang kakek gondrong kumal yang terlihat seperti orang yang sudah lama tidak mandi pakai rinso Yang ternyata adalah master kunfu bernama Tutuo Diam-diam ternyata master gondrong itu malah memiliki niat busuk yaitu ingin memakan wude hidup-hidup seperti rayap Namun tiba-tiba entah apa yang terjadi ketika kakek mulai mengigitnya ada sebuah kekuatan yang menghantam sang kakek hingga terpental dan menyebabkan gigi sang master itu rontok tinggal dua Setelah kejadian tersebut sang kakek gondrong menyadari bahwa ada kekuatan musuhnya yang ia cari selama ini berada di dalam tubuh wude Mengetahui hal itu Merasa dendam yang sangat mendalam dan sudah cukup lama Sang master kumal itu pun menghancurkan kekuatan yang ada di dalam tubuh wude Yaitu dengan memberikan tenaga dalamnya kepada di untuk mengunci kekuatan yang ada dalam tubuhnya Setelah selesai mengunci kekuatan wude, sang master kemudian menawarkan dirinya untuk berlatih kunfu bersamanya Namun di tengah percakapan mereka tiba-tiba, tanpa sengaja wude menarik tuas alat anti maling yang master gondrong ciptakan selama ini untuk melindungi kitab saktinya Dan kemudian ledakan dasyat pun terjadi hingga tempat itu hancur berkeping Sang master yang menyadari kitabnya sudah hancur pun kemudian marah dan menendangnya dan mengusir wude saat itu juga Kisah perjalanan wude mengembalikan sepatu pun berlanjut Hingga akhirnya setelah melewati perjalanan panjang wude dan ye lu pun akhirnya bertemu dan dia pun mengembalikan sepatu miliknya Seperti biasa layaknya seorang laki-laki yang ada maunya mulai berbasa basi mencari alasan supaya dapat memiliki kesempatan untuk PDKT Tentu saja saudara-saudara bisa menebak tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di antara mereka Ye lu yang tadinya agak jual mahal itu kemudian terlihat sudah mulai menikmati kebersamaan mereka Terbukti mereka sudah mulai saling curhat-curhatan Mulai dari nanyakan kabarnya, keluarganya, dan mungkin akan menanyakan alamat rumah serta nomor telepon Ye lu pun bercerita tentang dirinya bahwa dia telah kabur dari pernikahannya Dia juga berkata kalau dirinya merasa orang-orang yang ada di sekitarnya menganggap dirinya seperti boneka yang kerap hidupnya selalu diatur Belum sempat mereka melakukan adengan baku hantam layaknya sepasang kekasih Di tengah obrolan mereka berdua yang semakin mulai kas marah Entah apa yang terjadi mereka berdua tiba-tiba pingsan secara berjemahan Rupanya mereka telah dibius karena terciduk saat berduaan oleh wanita rempong yang sudah lama mengawasi mereka yang belum diketahui apa maksudnya Saat mereka tersadar rupanya posisi mereka dalam keadaan sudah terikat Ye lu yang menyadari akan bahaya yang sudah mengancam mereka pun merasa bersalah kepada Wude Lalu ia pun meminta maaf kepadanya Dia mengatakan kalau bukan gara-gara sepatu buntutnya itu tentu saja Wude tidak akan mendapatkan masalah Namun pucuk di cinta ulam pun tiba Wude malah berkata kalau dirinya rela berada di samping ye lu dikarenakan dirinya sekarang sudah bisa merasakan artinya sebuah kebahagiaan Karena dirinya selama ini sudah menjalani kehidupan yang penuh dengan hal yang membosankan Akhirnya rayuan maut pun melayang dari mulut Wude Di tengah percakapan yang semakin haru Tiba-tiba datang makmak rempong yang kemudian memaksa mereka berdua untuk menelan ramuan khusus yang pastinya bukan obat kuat Obat itu adalah abu mantra yang katanya dapat memompat darah lebih cepat daripada biasanya yang dapat membuat tubuh meledak Beruntung mereka ditemukan dan ditolong oleh teman Wude yang saat itu sedang melintas Singkat cerita akhirnya mereka pun berpisah Dan sebelum ye lu pergi ia memberikan tiket turnamen yang diselenggarakan oleh kaisar yang pastinya bukan turnamen bola kaki Scene berganti dan akhirnya turnamen pun tiba Terlihat pertarungan sengit antara dua kubu melakukan penyerangan dan pertahanan di mana mereka saling mengeluarkan skill dalam bermain Sebuah pertarungan baku hantam yang ternyata saat ini ye lu sedang melawan pertarung perwakilan shansi dari tongsio Di sisi lain di dalam istana Pelayan raja yang kita sebut saja Kasim yang memiliki rencana busuk dengan memanfaatkan momen turnamen tersebut Yaitu ingin menguasai kerajaan dengan membunuh kaisar Kita lanjut ke turnamen Dengan perjuangan yang luar biasa akhirnya ye lu berhasil sampai di final Pada final kali ini dirinya akan melawan seorang pria Sebut saja Guo dari Departemen Kehakiman Bagian penindakan yang memiliki kesaktian yang luar biasa Namun hal yang membingungkan adalah Entah apa yang terjadi Tiba-tiba pria ini lalu menarik kain putih dari balik bajunya Dan melambaikan kain tersebut ke udara Yang artinya pria besar ini menyerah tanpa mengeluarkan keringat setetes pun Saat ye lu menghadap kaisar tiba-tiba muncul seorang pria besar Sambil memainkan seruling dan entah apa yang terjadi dengan dirinya Dia lalu menyerang kaisar saat itu juga Beruntung pengawal saat itu dengan cepat dapat melindungi kaisar Sehingga kaisar hanya tergores sedikit saja Sang Kasim yang saat itu berada di samping kaisar pun dengan cepat menawarkan obat kepada kaisar Yang katanya obat tersebut dapat menghentikan pendarahan Namun hal yang mengejutkan bahwa obat itu rupanya bukan obat seperti yang Kasim katakan Namun itu adalah racun yang sengaja diberikan untuk membunuh Sang Kaisar Faktanya adalah semua yang terjadi tentang turnamen ini adalah skenario yang sudah direncanakan Dan disusun rapi oleh Kasim untuk membunuh kaisar agar dapat menguasai kerajaan Betapa terkejutnya Sang Kaisar saat mengetahui rencana busuk Sang Kasim Ye Lu yang saat itu dikendalikan dengan ilmu pelet dari Nyiroro Kidul saat itu hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi Kasim yang merasa situasi sudah dikendalikan mulai ingin membunuh mereka satu persatu Ketika hendak membunuh Ye Lu tiba-tiba Wu De muncul dari kejauhan layaknya pahlawan kesiangan Ye Lu yang tidak ingin Wu De dalam bahaya Ia memintanya untuk meninggalkan tempat tersebut Namun Wu De yang sudah telanjur Kas Mara saat itu Tiba-tiba seperti orang kerasukan dirinya malah berani menantang Kasim untuk berduel saat itu juga Padahal dia sendiri tidak bisa kunfu Kemudian Sang Kasim pun langsung memukul Wu De tepat mengenai pusarannya Tentu saja Wu De yang kita tahu tidak bisa kunfu sedikitpun itu langsung terpental jauh Namun apa yang terjadi di luar dugaan Sang Kasim Wu De yang terkena serangan Bukannya mati Malah sebaliknya membuat Wu De tiba-tiba bertambah kuat Agar Anda tidak bingung sedikit saya jelaskan kembali Sebenarnya De ini memiliki kekuatan sejak bertemu dengan Sang Kakek pada saat di kapal Namun karena dirinya terlalu polos dirinya tidak menyadari kekuatannya Di dalam perjalanannya dia juga bertemu dengan seorang wanita mama rempong yang memberikan racun yang katanya Apabila orang biasa meminumnya akan dapat memompa peredaran lebih cepat dari biasanya dan bisa menyebabkan tubuh orang tersebut meledak Namun karena Wu De memiliki kekuatan di dalam tubuhnya sehingga racun tersebut tidak memiliki dampak apapun Namun setelah dirinya dipukul oleh Kasim di titik yang tepat sehingga menyatukan kekuatan dan racunnya di dalam tubuh Wu De Sehingga membuka titik syarafnya lalu melancarkan peredaran darah serta menghilangkan asam urat dan remati Ya begitulah ceritanya Cerita pun berlanjut Pada awalnya Wu De dikeroyok oleh anak buah Kasim namun berkat kekuatannya Anak buah Kasim tentunya bukan apa-apanya bagi Wu De Sang Kasim melihat kejadian itu akhirnya turun tangan yang pastinya bukan turun tangga Terlihat duel antara kedua kubu pun begitu sengit Yaitu antara kubu Wu De dan kubu Kasim yang sama-sama memiliki kesaktian tanpa tanding Namun tentunya kekuatan Wu De boleh dibilang di atas rata-rata sang Kasim Hingga di titik puncaknya setelah sekian lama bertarung mereka mungkin sudah merasa lelah Letih, lesu dan pada akhirnya kekuatan Pamungkas pun sama-sama dikeluarkan dan Terima kasih telah menonton! Kasim pun tumbang seketika itu juga dan akhirnya sang Kasim pun terkapar tak bernafas Dengan kejadian yang mereka alami membuat cinta diantara Wu De dan Yelu makin bersemi Baru diketahui rupanya Yelu sebenarnya adalah calon ratu yang kabur dari pernikahan Namun karena Wu De telah berjasa akhirnya Kaisar merelakan Yelu kembali kepada Wu De Akhir cerita Yelu dan Di pun hidup bahagia Cerita pun tamat Makna yang bisa diambil dalam film ini adalah kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari sampul luarnya saja Karena terkadang orang yang biasa mungkin kelak bisa jadi luar biasa Salam pengangguran se-Indonesia